Kalau saya beda, di awal persenjalan ini, wasahutun 01 mengatakan, hop mana pun menangis. Ya tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu, ya? Karena itu sepertinya mereka sangat, apa ya, kacau balo dalam konsepnya. Yang pertama, mereka selalu menjalankan peraturan KPU mengenai umur 80 tahun, belum dirobah pada saat ada karibah. Mereka lupa gak ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 yang mengatakan, boleh asal pernah kepalanya. Dan di Pasal 47, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disibukan, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diujudkan. Ini gak perlu menunggu. Dirobah pada saat KPU. Yang kedua, yang paling lucu dikitaan ketawa adalah, dan ada akhirnya mengatakan bahwa Jokowi melanggar Undang-Undang Korupsi, Bansos, melanggar Undang-Undang-Undang APKM. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi memutus mengaburkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar Undang-Undang kita tidak ada korupsi dan melanggar Undang-Undang APKM. Sedangkan Jokowi dan Menterinya bukan pihak dalam perkara ini. Dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Jadi begini, Tadi juga, misalnya, hari menerangkan bahwa satu jabat penyelenggara-negara atau berokrasi itu tidak bisa menampil satu kebijakan berdasarkan terlebih pengajaran. Dia bilang, keputusan bahkan konstitusi itu for this dalam bahasa Belanda. Pak Halegis itu lebih tua dari saya bahasa Belandanya lebih bagus dari saya. Iya. terima kasih sudah menonton! Terima kasih sekali! Tidak di sini dan hang na di sini. Terima kasih. Terima kasih.